Halo semua kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertolongannya di Pokemon Bizarre Jadi kali ini kita bakal menuju ke tempat berikutnya Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Dan ini kita sudah di Pokemon Center Kita langsung keluar saja Kita langsung menuju ke 3D Kita ajak berbincang itu sih 3D teman-teman Kita bakal lihat Dia disuruh kita kemana gitu ya Kita bakal cek saja Dan kita bakal lihat perbincangan juga Ini kita cek Ini kita lihat Seperti apa Ini Kayaknya sih perbincangannya ini Itu ya menjelaskan Kenapa itu ada teleport atau yang lainnya gitu ya Kita bakal lihat saja lah Kita bakal lihat kelanjutannya seperti apa Ini kita bakal cek saja Kita bakal menonton saja ya teman-teman ya Untuk storynya ini Pasti biasa lah nanti berkepanjangan juga Kayaknya ya masih lama ya Kita melawan Elite 4 gitu teman-teman Soalnya ya masih ada story-story seperti ini Dan kita juga belum ketemu dengan Stain itu yang bawa Pokemon Legendary itu ya Pokemon Mythical sorry Bukan Legendary itu Mythical sama Legendary itu beda teman-teman Jadi kita bakal lihat saja dan kita bakal tunggu Storynya selesai Terus kita disuruh kemana gitu kan Soalnya kita juga kagak tahu disuruh kemana lagi gitu Jadi kita bakal tunggu dan kita bakal lihat Seperti apa kelanjutannya ini Ini kita tunggu saja ya Kita sudah disini lagi teman-teman Kita lihat saja kelanjutannya Kita disuruh kemana Dia masih menceritakan tentang kisahnya yang ada di Straight City Kita bakal lihat saja Itu ada si Stain itu Dia menceritakan tentang dahulunya Dan kita bakal lihat itu si Stain Dan juga Eva Dan kita bakal lihat Ini dia si Paolo Sama si 3D Need help Problem Big problem katanya Kenapa nih Aku juga kagak tahu nih ya Kita lihat saja Kita cek Pokoknya kita tunggu saja ya Sampai storynya ini selesai Pasti masih panjang sih storynya ini Kita bakal tunggu saja lah Soalnya kita juga kagak tahu Kita harus kemana gitu kan Nanti kita bakal cek saja setelah storynya selesai Nanti kita akan dikasih tahu kita harus kemana gitu kan Kita tunggu dulu Ini dia disini di tempat yang terakhir itu kan Si Stain Dan yang sama Apa itu masa kecilnya itu loh Siapa ya masa kecilnya Lupa aku namanya Ya pokoknya itu lah Lupa aku Kita bakal tunggu saja Oh itu gym leader keberapa itu ya Ke 5 atau ke 6 ya Lupa aku Ya udahlah biarin saja lah ya Ini kita bakal tunggu saja Ini sepertinya abis ini selesai sih teman-teman Tuh Dia sudah sampai disini Udah gak cerita lagi Kita bakal lihat Kita disuruh kemana Find out that your father Kita disuruh mencari ayahnya gitu kan Kita bakal lihat Kita disuruh Sebelum dikasih tahu ya Kita harus kemana Kita tunggu dulu Kita lihat I know Stain Dia kembali ke gym Terus I'll go to NASA Wih ke NASA berarti ya Kita ya Kita bakal kesana Aku juga gak tau Lokasinya dimana Apakah di bagian sebelah kiri ini Ada jalan kan Di bagian sebelah kiri ini Kita bakal lihat Ini kita langsung saja Kesini Kita bakal Menuju ke rute 15 ini Rute 15 Kita cek dulu ya Di map ya Dimana tempat NASA gitu kan Aku juga gak tau Lokasinya itu ada dimana Ini kita bakal lihat Kayaknya disini itu Gym leader ya Itu ya Oh gym leader Apa Pokemon Liga Sorry Pokemon Liga Flyton Kita bisa terbang disitu gak ya Bisa kayaknya ya Kayaknya ya Berarti nanti kita kesitu sih Kembali kesitu Oh ini Oh bener sih Itu gak lurus saja sih Ke bawah atau ke kiri Kita coba ke kiri dulu ini ya Ke bawah juga ada jalan sih Tapi kita kesini dulu Itu Oh bukan ya Berarti ke bawah sih Jalannya yang benar Wih ada meteng Tapi kita kan sudah punya Kita langsung let's go Ini kita dapat full restore Lumayan juga kan Buat heal-heal Kalau battle-battle Terus Kita langsung ke bawah sini Melawan ini Trainer Kita langsung lawan saja Kita lihat dia pakai Pokemon Apa aja 3 Pokemon yang pertama Meteng Kita serang dengan fighter Sudahnya tinggal sedikit Kita serang lagi Dia menggunakan Hyper Beam Gak berefek sama sekali Wih galet Kita pakai Crobat aja ya Nanti kita serang pakai Flying gitu aja Si Burst Bird Kita kasih Paralys Biar dia gak ada uluan Nah ini kita serang Dan one hit Keren banget Tapi ya gitu Recoil gitu ya Magnezone Berarti kita bakar saja Si Magnezone ini Kita bakal serang Dan kita bakal bakar dia Dan kita sudah berhasil Mengalahkan Trainer ini Teman-teman Kita langsung ke bawah saja Ini sepertinya Kagak ada apa-apa ya Di bagian sebelah sini Berarti ini kita langsung ke bawah saja Itu ada trainer Tapi kita coba ke sini dulu Ini ada Pokeball Kita bisa ambil Tapi dengan cara menggeser Dan juga Ini juga ada Ternyata Kita ambil dulu Di bagian sebelah sini Dan ini ada Pokemon yang Spawn Orbitle Kita coba keluar Ternyata Kagak bisa tuh Teman-teman Violet dong Tapi yaudahlah Kita bakal coba Keluar-keluar terus Kita serang Juga gak mempaham Dan ini kita sudah bisa keluar Kita ambil Kita dapat Eater Ternyata Eater itu Buat menambah Itunya Point powernya Teman-teman Kita langsung Kesini saja Kita geser 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 Kemana ya Aku juga Kagak tahu Pokoknya Kita geser Saja Kita geser Ya salah Salah dong Ternyata Ya udahlah Biarin aja Yang penting kita lewati Gak usah kita ambil Saja Gak masalah Kita langsung Lawan saja Trainer ini Kita bakal lihat Dia pakai Pokemon Apa aja Gitu kan Dia pakai Tiga Pokemon Wih Dragagel dong Naga Poison ini Dragon Poison Tapi gak apa-apa Kita serang Pakain ini saja Bisa sih Kita serang dengan Psykis gitu kan Kan dia Poison Tapi gak apa-apa Ini sudah kalah Bibet juga Tinggal dua Pokemon Pokemon dia Kita coba Ganti ke Metagross Ternyata Dari si Apa itu namanya Ya Delmiss Ini Pokemon Grass Ghost Kalau gak salah Si Mawel Untuk Pokemon Selanjutnya Kita serang Pakai ini saja Kita coba Meteormes Bisa gak ya Meteormes Kalau gak salah Si Dia Metal Fire Yang Dibakar Tapi yaudah Gak masalah Kita serang saja Ini dia sudah kalah Kita sudah berhasil Mengalahkan dia Kita langsung saja Keluar Kita lanjutkan Perjalanan kita Kita coba Berbincang Sama orang ini Kita lihat Apakah ada Sesuatu Ternyata Kagak ada apa-apa Berarti kita langsung Lurus saja Itu ada Pokeball lagi Kita coba Ambil saja Itu kayaknya Trainer ini Orang Kita lawan Atau kita lewati Kita dapat Full restore Kita bisa Lewati Kayak gini Tapi sayang Banget Kita lawan Saja Sayang banget XP nya Gitu kan Kita langsung Gas saja Kita lawan Flygon Ini Itu ya Dragon ground Jadi kagak bisa Diserang Pakai listrik Yaudah Kerobat Kalah Kita serang Saja Pakai Grimsenar Kita serang Pakai Fire Kita gas Saja Serang Dia One hit Wihdih One hit Mantep Banget Nih Togekis Berarti kita serang Pakai Metagross Dia kan Fire Flying Jadi kita bisa kalahkan Dengan metal Juga One hit Mantep Banget Terus Aerodactyl Ini juga bisa diserang Pakai Rock Flying Rock Tapi dia kan Ya lupa Atau flying Saja Flying Rock Ini aja Kita serang Pakai rock Slide Kita Just serang Kita lihat Apakah One hit Ternyata Kagak One hit Kita serang Lagi Dan kita Sudah Berhasil Mengalahkan Trainer Ini Mantep Banget Berarti Kita harus Revive Dan Kita harus Heal Nah ini Ya Kita bakal Revive Dan Kita bakal Heal Terus Habis itu Ini Kita Heal Wah Kayaknya Kita harus Beli Persediaan Dah Toalnya Habis Juga Tuh Teman Teman Habis Revive Dan Potion Tinggal 11 Itu Ya Udahlah Kita Save Dulu Terus Kita Langsung Lanjutkan Kita Tunggu Dulu Kita Berbincang Dengan Penjaganya Untuk Membuka Portal Dan Itu Sudah Terbuka Berarti Kita Bisa Melewatinya Nih Kita Bisa Terbang Disini Ternyata Balasier Mantep Banget Terus Kita Coba Cek Cek Dulu Di Bagian Sebelah Sini Teman Teman Kita Bakal Cek Satu Per Satu Gitu Kan Nanti Bakal Banyak Story Disini Perbincangannya Pasti Juga Banyak Mungkin Ya Kita Bakal Lihat Aja Ini Dalam Sini Ada Seseorang Aku Juga Gak Tau Ini Siapa Gitu Kan Tuh Masih Tanda Tanya Tanya Sorry Terus Berarti Gak Ada Apa Apa Disini Ini Ada Pintu Itu Ya Itu Kayaknya Pintunya Bisa Digeser Tapi Masih Belum Bisa Nanti Pasti Ada Story Untuk Membuka Pintunya Pasti Kita Bakal Tunggu Saja Ini Kita Ambil Gitu Kan Pokeball Nya Kita Ambil Nah Kita Dapat Magnet Terus Kita Langsung Saja Keluar Kita Coba Ke Bagian Sebelah Kanan Itu Ada Orang Juga Siapa Tahu Ada Memberikan Item Nih Orang Kita Bakal Cek Saja Teman Teman Kita Lihat Ada Gambar Kayak Gini Astaga Ini Mungkin Tutorial Cara Mencuci Tangan Mungkin Ada Gambar Kayak Gitu Ada Ada Yang Bikin Game Ini Yaudah Kita Keluar Dulu Kita Jelajahi Tempat Yang Lain Ini Keluarnya Lama Banget Ya Yaudahlah Mau Gimana Lagi Ya Emang Dari Sananya Juga Lama Gitu Kan Kita Bakal Tunggu Saja Nah Ini Sudah Itu Ada Story Ternyata Teman Teman Di Atas Ini Ada Paulo Juga Terus Ada Kayak Pak Polisi Ini Tuh Kalian Bisa Lihat Sendiri Ini Pak Polisi Yang Menyerang Atau Mengurusi ACP Gitu Kan Kita Bakal Tunggu Saja Laya Ini Kayaknya Perbincangannya Juga Pasti Lama Banget Jadi Kita Bakal Lihat Saja Sampai Nanti Perbincangannya Selesai Terus 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 Baru Harus Kemana Nanti Dulu Kita Bakal Lihat Dulu Ya Masih Lama Untuk Mengalahkan Elite 4 Kita Tunggu Aja Dulu Mau Gimana Lagi Juga Kan Ini Story Masih Belum Tamat Belum Kita Kalahkan Belum Kita Lepaskan Pokemon Mythical Jadi Nanti Kita Bakal Sana Ini Si Pak Polisi Sepertinya Sudah Tidak Ada Kita Bakal Cari Tahu Dulu Nanti Kita Cek Cek Dulu Kita Keliling Di Sekitar Sini Dulu Di Dalam Dulu Kita Bakal Lihat Lihat Di Dalam Sini Itu Ada Apa Pokoknya Kita Cek Cek Dulu Gitu Kan Kita Ajak Berbincang Juga Orang Orang Disini Kalau Orangnya Terlalu Lama Juga Kan Biar Kita Cari Tahu Langsung Kita Harus Kemana Gitu Kan Ini Sepertinya Kagak Ada Apa Apa Disini Berarti Kita Harus Keluar Atau Kita Ke Lantai Atas Itu Ke Kanan Juga Ada Jalan Kita Bakal Cek Saja Di Sebelah Kanan Ini Itu Jalan Apa Ada Orang Invisible Gak Ada Orang Tiba Tiba Invisible Apakah Emang Dari Sananya Yaudahlah Biarin Aja Gitu Kan Kita Langsung Gas Aja Langsung Gas Kita Cari Tahu Disini Dulu Disini Ternyata Tempat Roketnya Tuh Kalian Bisa Lihat Roketnya Bisa Dinaiki Mungkin Nanti Aja Kita Bakal Cari Tahu Kelanjutannya Seperti Apa Pokoknya Kita Bakal Jelajahi Dulu Disekitar Sini Tuh Kagak Bisa Kagak Bisa Lewat Kagak Bisa Kita Masuk Kedalamnya Gitu Kan Terus Kita Coba Ke Lantai Atas Teman Teman Di Lantai Atas Itu Ada Apa Pokoknya Kita Bakal Cek Semua Gitu Kan Kita Harus Kemana Kita Harus Cek Satu Persatu Ini Juga Kagak Ada Apa Ya Udah Tuh Kalian Bisa Lihat Sendiri Kan Kagak Ada Apa Apa Ini Kita Coba Ke Lantai Atas Di Lantai Atas Ini Ada Apa Si Kita Bakal Coba Wih Ada Tempat Heal Ternyata Berarti Kita Bisa Heal Si Pokemon Kita Kalau Sudah Battle Disini Gitu Kita Bakal Heal Terus Kita Bakal Lanjutkan Lagi Perjalanan Kita Kita Coba Ke Atas Ini Di Atas Banyak Banget Orang Orang Nih Teman Teman Tuh Kalian Bisa Lihat Sendiri Banyak Banget Jadi Malas Gitu Kan Ya Yaudah Biarin Aja Kita Kaga Usah Berbincang Sama Orang Yang Disini Juga Lagian Juga Gak Mungkin Mereka Semua Itu Ngasih Item Cuman Yang Disini Aja Gak Usah Yang Disitu Terlalu Banyak Juga Ini Ada Apa Nih Yaudah Biar In Aja Kaga Usah Kita Let's Go Saja Kesini Agak Ada Apa Berarti Kita Turun Saja Ke Bawah Kita Coba Keluar Kita Bakal Cek Di Luar Di Luar Itu Ada Apa Pokoknya Kita Bakal Cek Gitu Kan Ini Kita Langsung Gas Saja Soalnya Tidak Ada Apa Disini Jadi Kita Harus Keluar Ini Ada Sesuatu Johnny Siapa Si Johnny Baru Kelihatan Kan Si Johnny Aku Juga Gak Tahu Si Ya Ada Fans Club Bener Bener Jangan Jangan Nanti Kita Bakal Lawan Dia Apakah Dia Termasuk Elite Four Atau Champion Aku Juga Tahu Nantilah Kita Bakal Cari Tahu Kalau Kita Sudah Lawan Elite Four Atau Yang Lainnya Nanti Pasti Kita Tahu Gitu Ya Udahlah Ini Berarti Tidak Ada Apa Disini Kita Coba Masuk Dulu Si Johnny Tadi Si Johnny Aku Lupa Ya Si Johnny Itu Siapa Aku Juga Tahu Pokoknya Nanti Kita Bakal Cari Tahu Saja Mana Ini Dia Si Johnny Kita Bakal Tunggu Sajalah Kita Kita Lihat Saja Sepertinya Kaga Ada Apa Apa Sih Dia Cuman Dia Bilang Bilang Gitu Doang Tentu Kaga Ada Apa Apa Kalian Bisa Lihat Sendiri Sama Saja Sih Aku Tekan Itu Lagi Adul Kaga Ada Berarti Kita Coba Keluar Kita Coba Ke Dalam Rumah Ini Yang Sebelah Kiri Itu Kan Nah Ini Dia Pak Polisi Berarti Kita Bakal Cari Tahu Di Dalam Itu Kayaknya Ada Rahasia Di Dalam Kita Langsung Masuk Saja Kedalam Kita Bakal Lihat Kelanjutannya Seperti Apa Ini Dia Nah Orang Yang Tadi Kemana Ya Bentar Kita Cari Tahu Ini Gak Ada Apa Oh Kayaknya Pintu Itu Sih Kayaknya Pintu Itu Sih Teman Teman Kita Coba Pintu Ini Ternyata Bisa Digeser Kita Langsung Masuk Saja Kedalam Kita Bakal Lihat Di Dalam Itu Ada Apa Gak Ada Orang Tadi Sama Catot Itu Ini Kita Turun Ke Bawah Saja Kita Lihat Saja Tuh Benar Kan Tuh Dia Tuh Kita Bakal Lihat Kelanjutannya Seperti Apa Kita Bakal Cari Tahu Juga Catot Namanya Kayak Gitu Catot Ini Tipe Flying Api Gitu Ya Mantep Banget Tapi Gak Tahu Speed Sebagus Apa Gak Tahu Lebih Bagus Talon Flame Kayaknya Speed Speed Gede Banget Kan Yaudah Ini Kita Bakal Tunggu Saja Kita Bakal Lihat Ini Kita Cek Resume Kayaknya Mau Ditangkap Si Dia Apakah Kita Battle Dengan Dia Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Kayaknya Sih Battle Sih Ini Teman Teman Kita Gas Saja Sih Nah Ini Dia Kita Langsung Battle Dengan Widow Ini Mantep Banget Kan Ya Kita Langsung Gas Saja Kita Battle Dengan Dia Dia Pake Galizop Dia Punya 6 Pokemon Pokemon Berarti Ini Kita Ganti Dulu Kita Serang Brave Bird Kita Lihat Dan Dia Sudah Kalah Kita Cek Untuk Pokemon Selanjutnya Tapi Robot Kita Kalah Ya Catot Dong Kita Serang Pake Ini Aja Hammer Arms Terus Kita Coba Serang Super Power Nah Itu Dia Sudah Kalah Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Pincu Ricun Yah Pokemon Aneh Aneh Don Yaudah Ini Kita Kalahkan Saja Nah Itu Dia Sudah Kalah Biukumuku Ini Pokemon Water Lupa Pokemon Apa Dia Kan Dua Ini Pokemon Tipe Itu Apa Kok Tipe Yang Ada Di Sun Moon Kalau Masalah Di Alolan Lupa Ya Udah Ini Kita Pake Giga Drain Super Efektif Ternyata Dia Water Kita Sudah Berhasil Terus Ini Ada Move Baru Kita Gak Usah Pake Malah Knock Off Kita Sudah Punya Move Duck Yang Bagus Chimecho Nah Chimecho Ini Tipe Apa Seharusnya Dia Psychis Tapi Bentuknya Seperti Ghost Kalian Bisa Lihat Ghost Kita Serang Gak Super Efektif Tapi Kita Yang Kalah Yaudah Kita Serang Pake Valoran Satu Kita Bakar Saja Itu Dia Sudah Kalah Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Dia Si Widow Ini Terus Langitanya Seperti Apa Kita Bakal Lihat Saja Ini Kita Cek Help 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 Stain Yaudah Nanti Kita Bakal Lihat Story Seperti Apa Kita Harus Kemana Lagi Kita Kagak Tahu Pokoknya Kita Bakal Lihat Seperti Apa Perbincangannya Kita Lihat Apakah Ada Sesuatu Sepertinya Kagak Ada Apa Apa Ini Ya Kagak Ada Apa Apa Sih Ya Cuman Memberikan Informasi Saja Tentang Sesuatu Di Bulan Lah Di Bulan Dia Bilang Apakah Kita Bakal Ke Bulan Teman Teman Pokoknya Kita Bakal Cari Tahu Ya Soalnya Dia Bilang Informasi Di Bulan Ada Sesuatu Yang Ada Di Bulan Berarti Ini Kita Kembali Kedalam Tadi Kita Cek Saja Ini Kita Masuk Kedalam Nasa Lagi Terus Kelanjutannya Kita Disuruh Kemana Nih Ke Atas Lagi Nah Itu Dia Kita Langsung Lihat Perbinjang Pasti Panjang Banget Nih Kita Lihat Saja Terus Bilang Apa Lagi Oke Gak 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 Ada Sih Cuman Bilang Tentang Discovery Ada Danger Hati Hati Sangat Bahaya Gitu Kan What Terus Habis Itu What Happen Moon Baulan Di Bulan Bener Bener Apakah Kita Bakal Ke Bulan Teman Teman Aduh Ada Ada Kayaknya Si Iya Si Kita Harus Naik Roket Si Roket Yang Diluar Tadi Gitu Kan Kayaknya Si Teman Teman Ya Berarti Sisten Itu Ada Di Bulan Kayaknya Ya Waduh Dia Merencanakan Sesuatu Ya Kita Bakal Lihat Lihat Ini Ada Paolo Dan Juga 3D Oh Bukan Paolo Si Apa Itu Namanya Si Joshua Sorry Si Joshua Paolo Kan Itu Yang Di Atas Itu Yang Hijau Itu Pake Kacamata Hijau Ya Udah Lah Ini Kita Bakal Langsung Lanjutkan Saja Lagi Gitu Kan Kelanjutannya Yang Penting Kan Kita Juga Sudah Mempunyai Bad Semua Gitu Jadi Tinggal Kita Kalahkan Sisten Kita Lepaskan Pokemon Legendary Atau Mythical Nya Itu Nah Itu Kita Disuruh Ke Jalan Itu Kita Menuju Ke Bulan Teman Teman Berarti Kita Nanti Ke Bulan Sih Abis Ini Kita Itu Dulu Ya Apa Namanya Kita Heal Dulu Sih Kita Heal Dulu Tapi Kita Cek Dulu Disini Kita Kita Cek Dulu Tuh Tuhan Pintunya Sudah Terbuka Benar Kita Harus Menuju Ke Bulan Teman Teman Gokil Banget Si Ke Bulan Yaudah Kita Lihat Pokemon Kita Belum Dihil Berarti Kita Bakal Ke Lantai Atas Kita Bakal Heal Pokemon Kita Dulu Nah Ini Dia Kita Bakal Heal Lumayan Juga Kan Kita Disuruh Heal Dulu Terus Habis Itu Kita Langsung Menuju Ke Roket Kita Menuju Bulan Tapi Untuk Menjelajahinya Itu Aja Ya Besok Aja Kita Bakal Jelajahi Bulannya Kita Bakal Lanjutkan Story Kita Bakal Keliling Di Bulan Kita Bakal Cek Pokoknya Disana Itu Ada Apa Apakah Ada Stain Disitu Pokoknya Kita Kalahkan Nanti Ini Kita Langsung Masuk Saja Kedalam Roket Ini Dan Kita Bakal Duduk Disini Terus Kita Langsung Lanjut Terbang Saja Teman Teman Mantep Banget Nggak Sih Ini Kita Langsung Take Off Saja Kita Langsung Lepas Landas Kita Langsung Aman Nuju Ke Bulan Kita Bakal Lihat Aja Aneh Aneh Aja Ini Ya Story Bener Panjang Sih Story Dan Kita Bakal Main Game Pokemon Lain Teman Teman Soalnya Ada Banyak Banget Yang Bagus Bagus Itu Rom Hack Udah Lama Gak 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 Rom Baru Ini Kita Lanjut Ini Yang Di Pokemon Bizar Ini Jadi Nanti Di Next Kalau Sudah Tamat Kita Bakal Mainkan Game Pokemon Lain Itu Ini Kita Sudah Lepas Landas Tuh Kalian Bisa Lihat Dancing In The Moon Lai Ada Aja Aduh Dan Ini Kita Tunggu Ini Bentar Lagi Mungkin Sudah Sampai Kita Tunggu Saja Ini Goncangannya Sudah Selesai Otomatis Kita Sudah Sampai Di Bulan Ini Teman Teman Kita Bakal Keluar Nanti Atau Gak Usah Keluarnya Di Next Saja Yang Penting Kita Sudah Sampai Di Bulan Juga Nanti Di Next Kita Bakal Jelajahi Dan Kita Bakal Cek Di Bulan Itu Ada Apa Yang Penting Seperti Itu Terus Habis Itu Kalau Sudah Selesai Story Yang Disini Berarti Kita Harus Ke Pokemon 3 Ya Cukup Sampai Disini Dulul Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam